Intro Apa kabar Zul Zolnar? Kali ini saya mau mengajak Anda jalan-jalan Ini posisi saya ada di Laswi Kali ini kita mau melihat kondisi terakhir Stadion pertama Persib ya Stadion Sidolik Stadion Sidolik ini ada di jalan Ahmad Yani Ini Stadion pertama Persib Ini Stadion pertama Persib Sidolik Kondisinya Ini Stadion Sidolik Dibangun tahun 1903 Sama Pransidolik Dulu itu Stadion ini khusus untuk Belanda ya Bikin klub sepak bola Saat itu Persib Dianggap kacang gitu ya Dengan latihan di pinggiran Kota Bandung Pada tahun 1933 Persib dibentuk Ingin Menunjukkan bahwa Kaum pribumi juga bisa Memenangkan sepak bola Empat tahun setelah dibentuk Tahun 1937 Persib Berhasil Juara Nasional ya Waktu itu Waktu belum merdeka Sehingga Belanda Terkejut gitu Persib bisa menang gitu Dengan latihan Bukan di Stadion Yang bagus gitu Setelah itu Setelah kemerdekaan Stadion ini Jadi Rumah buat Persib ya Ini Stadion pertama Persib Kondisinya sekarang Seperti ini Masih terawat Irinya Kita coba Ini ada Gang kecil Sebelah sini Ini Sudah jarang Digunakan Untuk pertandingan Stadion Sidolik Persib 1933 Sesuai Di Logo Membentukkan Persib 1933 Sampai Juara Nasional 1937 Ini Kondisinya Sudah Menyatu Dengan Penduduk Jadi Stadionnya Cuma Dipakai Buat Pelatihan Aja Jarang Digunakan Untuk Pertandingan Karena Kapasitas Bangku Penonton Terbatas Dan Kondisinya Tidak Memungkinkan Jadi Kalau ada Pertandingan Pakai Stadion Jalak Harupat Atau Stadion GBLA Ini Gang Yang terdekat Dengan Tembok Stadion Sidolik Kita Lihat Ini Kondisi Di Samping Sebelah Timur Ini Sebelah Timur Benteng Sebelah Timur Seperti Ini Oh Ini Ada Kita Coba Ini Kondisi Terakhir Stadion Sidolik Rumputnya Bagus Ada juga Yang Latihan Tapi Ini Perempuan Yang Latihannya Ini Stadion Pertama Persib Disini Stadion Sidolik Ya Kali ini Saya Ada Di Stadion Sidolik Stadion Pertama Persib Ya Disini Rumah Pertama Persib Ini Stadion Ini Dibangun Tahun 1903 Sama Prans Sidolik Ini Lapangan Pertama Persib Dulu Ini Penuh Dengan Perjuangan Persib Untuk Menjadi Juara Pertama Di Tahun 1937 Setelah Indonesia Merdeka Stadion 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 Ini Di Diwariskan Ke Persib Sehingga Menjadi Stadion Yang Digunakan Pertama Persib Untuk Berlatih Disini Benda Pertama Sharios Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton